Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jika video ini muncul di beranda Anda Maka disitulah petunjuk Allah telah tiba untuk Anda Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menuliskan solawat di kolom komentar Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Sebagai bukti kerinduan kita kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Dan semoga solawat selalu tercurah kepada Rasul, sang junjungan alam Kucing adalah hewan yang sangat penasaran dan seringkali tertarik pada gerakan Atau benda yang baru bagi mereka Saat kita sholat, gerakan kita mungkin menarik perhatian kucing Dan mendorong mereka untuk berinteraksi Dalam momen suci saat kita sedang melakukan sholat Kaki kita sering menjadi pusat perhatian bagi si kucing Mereka datang melakukan jilatan lebut hingga gigitan penuh kasih Mari kita temukan keajaiban interaksi antara manusia dan kucing Dalam ritual spiritual yang penuh makna ini Karena setiap sentuhan, jilatan, bahkan gigitan mereka adalah pesan cinta Yang tak terucapkan Karena dibalik jilatan mereka tersembunyi kehadiran yang tak ternilai harganya Kucing menjilat manusia karena beberapa alasan Satu, percaya pada Anda Kucing menjilat manusia untuk menunjukkan bahwa mereka mempercayai kita Atau setidaknya untuk memperlihatkan bahwa mereka tidak menganggap kita sebagai pesaing Menurut dokter David, sans pakar psikologi hewan Kebiasaan tersebut mirip dengan perilaku antar kucing yang disebut alogrobing Dua, rasa nyaman kucing Merasa nyaman saat menjilati tangan kita Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan kasih sayang dan kepercayaan mereka kepada kita Namun perlu diingat bahwa kadang-kadang kucing juga bisa menggigit kita saat sedang menjilati Ini bisa jadi merupakan cara mereka untuk bermain atau meminta perhatian yang lebih Jadi, jika kucing Anda sering menjilat dan menggigit Anda Itu adalah tanda bahwa mereka merasa nyaman dan percaya kepada Anda Setiap orang yang memelihara kucing tentu ingin tahu apa saja maksud dari kucing yang menggigit kita Biasanya, banyak para pemilik kucing yang belajar dari ahli binatang Salah satunya untuk belajar bagaimana manusia bisa mengerti berbagai kebiasaan kucing Salah satu alasan kenapa kucing melakukan hal itu adalah karena kucing merasa bosan Dan ingin diajak bermain oleh pemiliknya Lalu, apakah air liur serta bekas segitan kucing berbahaya bagi kesehatan manusia? Pertanyaan ini mungkin sering terlintas di pikiran mereka yang menyukai kucing Namun, tidak sedikit orang yang merasa khawatir tentang seberapa berbahayanya air liur kucing bagi manusia Tutip dari situs psikologi hewan, umumnya air liur kucing tidaklah berbahaya walaupun mengandung banyak bakteri Mereka juga tidak dapat menelorkan penyakit jika berada dalam kondisi yang sehat Akan tetapi, air liur kucing yang sedang sakit bisa menjadi masalah dan sumber penyakit bagi manusia Kesimpulannya, berbahaya atau tidaknya air liur kucing tergantung dari kondisi kesehatan kucing Dan ternyata, air liur kucing mempunyai manfaat yang menakjubkan, terutama bagi dirinya sendiri Sebenarnya, air liur kucing memiliki kandungan yang sama seperti deterjen Sehingga dapat membantu untuk membersihkan bulu-bulu kucing Selain itu, membersihkan air liur kucing juga bisa menjadi antiseptik luka bagi kucing Umumnya, air liur kucing tidaklah berbahaya walaupun mengandung banyak bakteri Mereka juga tidak dapat menelorkan penyakit jika berada dalam kondisi yang sehat Seringkali terjadi saat kita sholat, kaki kita dijelati oleh kucing peliharaan Dan air liurnya lengket di kaki Lantas bagaimana hukum kaki yang dijelati oleh kucing dalam Islam? Menurut pendapat Jumhur, mayoritas ulama air liur kucing tidak najis dan tidak membatarkan sholat Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ummu Khois binti Nisan Yang artinya, bahwa Nabi Muhammad pernah membiarkan seekor kucing minum dari air yang dia gunakan untuk berbudu Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menganggap air liur kucing sebagai najis Lebih lanjut, air liur kucing tidak najis karena kucing termasuk hewan taharo suci Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dari Kapsiyah Putri Kaab bin Malik yang berada di bawah perawatan Ibnu Abi Kotadah Ketika Abi Kotadah masuk, dia menuangkan air wudu untuknya Kemudian seekor kucing datang dan minum dari air tersebut Abu Kotadah pun mendiamkan wadah tersebut hingga kucing selesai minum Kapsa berkata, saya ingin melihatnya Abu Kotadah bertanya, apakah kamu terkejut wahai putri saudaraku? Kapsa menjawab, iya, Abu Kotadah lalu berkata Sesungguhnya Rasulullah bersabda, kucing bukanlah makhluk najis Mereka adalah makhluk yang sering mengelilingi kalian Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Kotadah Wudu seseorang tidak batal meskipun air wudunya diminum oleh kucing Hal ini didasarkan pada ajaran Rasulullah bahwa kucing bukanlah makhluk najis Dan sering berinteraksi dengan manusia Sementara itu, Imam Nawawi dalam Gital Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab Jilid kedua halaman 559 mengatakan bahwa zat-zat yang disebutkan Seperti keringat, air liur, dahak, dan air mata dianggap suci dalam Islam Ini berarti bahwa tidak mengharamkan atau menjadikan sesuatu najis, kotor Jika tangan kaki atau tubuh bersetuan dengan benda tersebut Seorang imam besar yaitu Imam Nawawi berkata dalam kitabnya Ketahui lah, bahwa tidak ada perbedaan dalam keringat, air liur, lendir, dan air mata Antara orang junub, haid, kafir, kuda, peledai, kucing, dan semua hewan lainnya Bahkan semuanya adalah suci, kecuali anjing dan babi, serta bagian-bagian dari keduanya Tidak ada kemakluan dalam hal itu, menurut pandangan kami Dengan demikian, apabila seseorang mengalami kejadian di mana kucing menjelati kakinya Dapat disimpulkan bahwa kakinya tidak menjadi najis Dan wudhu yang telah dilakukan tetap sah, serta tidak membatalkan sholatnya Meskipun demikian, jika individu tersebut tidak nyaman atau jijik Dengan kejadian tersebut, dan ingin melakukan wudhu kembali Sebagai tindakan pembersihan diri Hal tersebut diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam agama Dalam Islam, kucing sangat dihargai dan disayangi Rasulullah sendiri memiliki kucing yang sangat ia cintai Bernama Moizah Beliau mengajarkan kita untuk selalu menyayangi dan merawat hewan termasuk kucing Jadi, mari kita tunjukkan cinta dan kasih sayang kita kepada kucing Mari kita rawat mereka dengan baik Dan berikan mereka makanan yang cukup Dan juga tempat tinggal yang layak Ingatlah, setiap kebaikan yang kita lakukan Meski sekecil apapun Akan mendapatkan balasan darinya Wabila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!